Halo semuanya yang mendengarkan podcast ini, perkenalkan nama aku Faradita, aku adalah penulis novel, novel aku yang sudah terbit ada judulnya Sin, Sekir Latmayer, Invalidate, Untuk Mokadis Dewa, The Princess Cap, dan Shadow. Aku kelahiran 1993, lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sampai sekarang masih tinggal di Banjarmasin juga, lalu novel aku yang sudah diangkat ke layar lebar oleh Falcon Pictures, itu adalah Sin, dan yang akan datang coming soon itu judulnya Invalidate. Malu Sejak kapan mulai menulis dan sudah beberapa judul novel yang kakak kakak ciptakan? Jujur menulis untuk novel itu pertama kali di webpad, karena pertama kalinya disanalah aku mempublish cerita, Lalu, kalau sebelum-sebelumnya itu cuma suka baca aja sih, baca novel, baca komik, kayak gitu. Dan sudah beberapa judul novel yang diciptakan dan dibuat itu sudah untuk sampai saat ini, yang sudah diterbitkan dan menjadi buku itu ada enam, ada Secret of Mayer, Sin, Invalidate, Untuk Mokadis Dewa, sama The Princess Cap, sama Shadow yang terakhir. Kalau yang masih aku tulis, itu judulnya Purpose. Kegiatan aku selain menulis menjadi ibu rumah tangga, untuk saat ini aku masih ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah, gitu. Jadi, kalau misalnya semua kegiatan itu sudah selesai, biasanya aku rehat untuk menulis, gitu. Jadi, menulis adalah menjadi, apa ya, refreshing juga buat aku sendiri. Alasan memberanikan diri untuk menuliskan novel itu adalah iseng. Jujur cuma iseng aja, aku nggak pernah berpikiran bahwa cerita yang aku tulis itu akan menjadi novel, justru, awalnya. Aku cuma, yaudah lah, tulis aja lah, ngikutin orang pada saat itu kan, banyak cerita-cerita gitu kan. Yang, yaudah tulis aja, gitu. Dan yang aku tulis pertama kali, itu aku lupa judul, aku lupa judulnya. Eh, fine. Nah, itu tuh udah aku takedown dari OEP3, nggak ada lagi di sana karena kacau banget. Lalu aku belajar lagi, menulis lagi yang judulnya Sekirtat Mayar. Dan itu berdasarkan dari pengalaman pribadi sedikit, sedikit aja. Dan juga, aku merasa kalau menulis itu membuat aku menjadi diri sendiri, aku merasa bebas dengan menulis. Kenapa aku menjadi sangat suka menulis? Karena dengan menulis itu, aku bisa melahirkan diri dari dunia nyata aku, gitu. Aku bisa membangun cerita sendiri, aku bisa membuat, aku membuat tokoh sosok yang aku inginkan, semuanya itu ada di tangan aku, deh. Kebahagiaan itu, kesempatan itu bisa, seperti itu tuh cuman aku dapetin dari menulis. Jadi, kalau bisa dibilang, menulis itu ada healing buat aku. Lalu, untuk pertanyaan keempat, karena berawal dari iseng menulisnya, jadi aku belum, waktu pertama, waktu dulu, aku nggak pernah menyiapkan apa itu kerangka-kerangan, plot. Aku nggak menyiapkan, apa, cerita kelanjutannya, strukturnya, ya gitu. Jadi, aku cuman sebatas, yaudah, tulis aja, gitu. Tapi, kalau sekarang, karena sudah belajar dari pengalaman, aku keteteran, gitu. Jadi, ceritanya ngalur ini dulu kemana-mana. Jadi, sekarang aku membiasakan diri untuk menulis plotnya dulu, alurnya dulu, kayak gitu. Supaya, ceritanya tetap terarah, tapi ada beberapa, ada beberapa momen juga, kalau misalnya aku nulis, ah, bagusnya kayak gini ya, gitu. Aku bisa nulis berubah dari alur, tapi tetap ada, berpegang pada ending yang sudah aku tuntukan di awal. Tapi, lebih kebanyakan ngalir aja sih. Kalau alur itu kan cuman ditulis beberapa baik dalam satu bab, aku simpen. Nanti aku kembangin sendiri, waktu nulis nanti baru dikembangin, gitu. Pertanyaan nomor lima, kalau misalnya jadwal, aku nggak pernah ada jadwal. Dari dulu sampai sekarang, aku nggak pernah punya jadwal buat update, gitu ya. Update cerita, ini setiap jam ini, setiap hari ini, ya gitu, nggak ada. Padahal pengen banget sih, gitu kan. Cuman, keterbatasannya itu adalah pertama dari waktu, lalu karena aku nulis itu mut-mutan juga, nggak mut-mutan banget sih. Maksudnya kayak nunggu bener-bener sesuai sama serp di hati, gitu, baru aku publish ceritanya. Kalau misalnya aku masih, ah ini kayaknya ada yang kurang deh, aku lebih baik nggak usah nge-post dulu biarpun sampai sebulan, gitu. Sampai bener-bener, ah ini udah pas, udah cocok, udah fix, baru aku publish, gitu. Tapi, bukan berarti aku nggak update itu, nggak nulis. Aku membiasakan diri aku setiap hari itu harus nulis. Entah itu kapan waktunya, tengah malam pun setelah selesai mandi, atau ada waktu luang sedikit, aku masih nulis. Karena kan, di jaman era digital sekarang, kita gampang kan ya, untuk menjangkau tempat untuk menulis salah satunya, bisa lewat handphone, gitu. Jadi, disimpan di draft atau di note, gitu kan. Jadi, aku mengusahakan dari 24 jam dalam satu hari itu, aku mengusahain untuk menulis. Minimal itu satu paragraf banget, gitu. Satu paragraf aja. Itu udah kayak kewajiban, gitu. Jangan sampai nggak. Karena kalau udah males nih ya, nanti aja, nanti aja. Itu bakalan membuat, apa namanya, keterusan, gitu. Malah jadi ketagihan buat nggak nulis, gitu. Padahal, aku pengen membuat, aku menjadi terbiasa untuk menulis. Jadi, kalau seandainya nanti sewaktu-waktu aku nggak menulis, aku merasa nggak enak, dan aku merasa nggak nyaman, gitu. Jadi, aku buat menulis itu adalah sesuatu kebiasaan. Iya. Untuk dijadikan ceritaku menjadi sebuah buku aja, itu udah diluar. Aspektasi sama sekali, udah diluar, bayangan sama sekali, nggak pernah terpikirkan akan seperti itu, gitu kan. Nggak pernah menyangka akan memiliki sebuah buku yang dipajang di toko buku, gitu. Apalagi mempunyai kesempatan novel itu diadaptasi menjadi film, gitu. Itu adalah sebuah anugerah keberuntungan bagi aku sendiri yang sangat aku syukuri sampai sekarang, karena nggak semua, pertama, nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu, yang pasti. Yang kedua, seperti yang Mbak Erika dari pihak Falcon bilang, kalau film dari Indonesia masih menjadi seni tertinggi di Indonesia, gitu kan, ya. Dan itu sangat wow banget buat aku. Pencapaian yang membanggakan untuk aku sendiri, gitu. Jadi kalau dibilang disangka atau enggak, itu sama sekali nggak menyangka, bahkan berani untuk memimpikan aja itu nggak pernah, gitu kan. Lalu, dibalik dari semua prestasi yang kakak raih, pernah kakak-kakak ada di momen yang mau nyerah menulis. Karena memang kan berkauan kesulitan. Menyerah menulis. Terus, kalau menyerah untuk menyelesaikan sebuah cerita, pernah? Pengen, udahlah gitu ya, nggak pengen menyelesaikan cerita ini, gitu kan. Susah banget. Itu, jujur itu cerita yang shadow. Aku pernah pengen, nggak pengen menyelesaikan cerita itu. Karena aku menulis shadow itu sebelum sekirat maya. Bayangin itu kan, pada saat itu berarti kemampuan menulis aku tuh masih yang kacau banget, kan. Dan setelah, dan aku harus menyelesaikan. Dan saat itu tuh belum sampai selesai, masih di tengah aja, gitu kan. Belum rampung, gitu. Terus, karena mau diterbitkan, aku harus menyelesaikan itu. Dan itu sebuah tantangan besar banget. Karena aku bisa dibilang menulis ulang dari awal. Semuanya, sampai endingnya. Dan menurut aku itu adalah sebuah kemenangan bagi aku. Karena aku bisa mengalahkan diri aku sendiri. Yang mana awalnya aku nggak pengen menyelesaikan cerita itu. Tapi karena aku merasa sebuah cerita yang aku mulai harus aku selesaikan. Maka aku berusaha untuk menyelesaikan cerita itu. Kalau menyerah untuk menyelesaikan cerita pernah. Tapi untuk menyerah untuk menulis, berhenti menulis maksudnya ya. Itu nggak pernah sih. Nggak pernah kepikiran sama sekali. Karena sepusing-pusingnya aku memikirkan alur. Sepusing-pusingnya memikirkan adegan apa nanti selanjutnya. Sepusing-pusingnya menanggepin komentar-komentar negatif dari pembaca pun. Aku nggak pernah berpikiran untuk berhenti menulis sih. Mungkin karena itu tadi, aku menjadikan menulis itu bukan hanya sekedar hobi. Tapi sebagai cara aku melarikan diri. Cara aku untuk bebas. Itu kayak penyembuhan buat aku gitu. Jadi aku membutuhkan menulis gitu loh. Aku sangat membutuhkan menulis. Karena ya itu tadi. Bukan hanya sekedar hobi. Menulis udah jadi bagian lebih daripada itu gitu. Proses novel yang paling berkesan ya. Semuanya sebenarnya berkesan. Karena setiap cerita yang aku tulis, pasti cerita yang aku suka. Nggak mungkin cerita yang aku tulis berdasarkan dari cerita yang nggak aku suka. Bahkan shadow yang aku sebelumnya aku bilang itu sangat susah aku selesaikan itu awalnya aku nulis ya karena aku suka gitu kan. Cuman karena mungkin karena kesini-kesininya aku sudah tahu beberapa ilmu kepenulisan mungkin ya. Jadi aku merasa memperbaiki plot yang dulu aku yang dulu buat sama aku yang dulu sekarang itu agak susah menyingkronkannya. Tapi semuanya tetap berkesan karena semuanya tetap aku suka. Yang kalau bisa dibilang dipilih satu paling berkesan gitu ya. Itu invalidat kali ya. Itu adalah novel paling berkesan bagi aku. Bukan karena hanya ceritanya, bukan hanya karena bagaimana aku sangat enjoy saat menulisnya. Bagaimana aku sama sekali nggak ada beban gitu. Sangat-sangat menyenangkan gitu menulis Dewa dan Pelita. Invalidat juga membuat satu cita-cita kecil aku tercapai. Yaitu pada saat pre-order, buku itu terbit, aku bisa menyumbangkan sedikit dananya untuk kepanti asuhan gitu. Dan itu tuh udah lama banget keinginan aku. Bahkan dari aku kecil kayaknya. Aku pengen bagi-bagi kayak gitu. Dan berkat novel ini aku bisa melakukan itu. Itu sesuatu yang bagi aku sangat berkesan. Dan wow banget. Untuk tetap konsisten menulis itu Mungkin selama aku tetap menyukai menulis, aku tetap akan menulis. Jujur, sulit untuk meninggalkan sesuatu yang kita suka. Apalagi sih sesuatu yang kita suka itu disambut dengan baik oleh orang-orang sekitar kita. Yang aku maksudnya adalah pembaca disini. Kalau misalnya pembaca aku sangat mendukung dan sangat support. Oh iya, pembaca aku tuh sangat-sangat-sangat-sangat baik ke orang-orang. Aku selalu lihat, mungkin ada beberapa penulis yang mendapatkan komentar-komentar negatif gitu. Begitu pula aku. Aku juga sering mendapatkan komentar-komentar support itu. Tapi aku gak terlalu mikirin hal itu. Karena apa? Karena disamping itu aku punya pembaca-pembaca yang hebat gitu. Aku lebih, jauh lebih banyak punya pembaca yang baik. Yang pikirannya terbuka, yang bisa menghargai karyaku, yang sangat-sangat menunggu karyaku gitu. Dan itu menjadi alasan aku untuk tetap menulis. Untuk menjadi alasan terbesar aku untuk melanjutkan ini gitu. Dan aku belum bisa membayangkan apakah nanti suatu hari aku punya alasan untuk berhenti menulis itu. Karena walaupun bisa dibilang gak ada yang suka lagi gitu sama ceritaku. Novel-novel aku gak ada yang suka lagi sama cerita-cerita yang aku buat. Mungkin aku tetap akan menulis. Untuk diri aku sendiri. Untuk kepuasan aku sendiri. Gitu emang. Harapan aku untuk generasi muda. Oke, harapan buat generasi muda Indonesia. Apalagi yang punya cita-cita untuk menjadi penulis. Jangan pernah menyerah. Kalian akan mendengar ini dimotivasi orang-orang. Mungkin kalian akan sering mendengar ini gitu kan. Jangan menyerah, jangan menyerah. Tapi memang benar. Jangan menyerah gitu. Karena saat kamu menyerah, yaudah. Semuanya selesai. Semuanya berhenti di sana gitu. Lebih baik kamu gagal. Tapi kamu berani mencoba lagi daripada kamu gagal terus menyerah. Udahan gitu. Karena yaudah. Itu endingnya. Diem. Tamat udah di sana. Jadi kalau memang kamu benar-benar punya cita-cita dan kamu benar-benar pengen itu, kamu harus perjuangin. Dan juga setiap usaha yang kamu lakukan itu gak akan pernah jadi sia-sia. Kamu misalnya, kamu pengen jadi penulis. Terus kamu sekarang lagi menulis di platform apapun itu. Kamu lagi menulis. Tapi belum banyak pembaca gitu. Kamu jangan mikirin itu dulu. Kamu fokus pada tulisan kamu. Karena penulis itu adalah menulis. Dia harus punya karya dulu. Penulis itu, seseorang dibilang penulis. Karena dia punya karya. Dia punya cerita. Nah, jadi kamu harus punya cerita dulu. Nah, satu cerita tapi pembaca kamu belum banyak juga. Gak apa-apa. Jangan sedih. Tulis cerita baru lagi. Tulis cerita baru lagi. Sampai kamu punya pembaca kamu sendiri. Karena semua cerita itu pasti akan mendapatkan pembacanya. Jadi, jangan berhenti hanya di satu cerita yang kamu buat. Karena itu bisa menjadi latihan kamu juga. Itu adalah usaha kamu untuk sukses. Itu usaha kamu untuk meraih apa yang kamu mau. Oke, terima kasih yang sudah mau mendengarkan penulis Cadel dan AOAO ini. Terima kasih sudah perkenalan. Bagi yang pengen mengenal lebih jauh aku dan buku-bukuku. Buku-bukuku sudah bisa didapatkan di kira media ataupun toko buku online. Ada enam ya. Nget ada enam. Sudah, itu saja. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah menonton.